Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemiarsa dimana saja Anda berada Selamat berjumpa kembali dengan channel Youtube Insan Dongeng Pada malam ini saya Bang Elgi Akan melanjutkan Roman Klasik Kalau tak untung bagian ke-13 Terima kasih kepada semua subscriber Yang selalu setia mengikuti Dan jangan lupa Bagi yang pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa untuk di-subscribe Terima kasih Selamat mendengarkan Apakah katanya kalau ia kutinggalkan Dan bagaimana kah namaku Kalau ada aku bersahabat Dapatlah aku menanyakan pertimbangannya dalam hal ini Ah Aku sebatang kara dalam dunia Yang lebar dan penuh kekejaman ini Ibu bapak yang dahulu mengasihi aku Sekarang tak acuh Akan daku Sahabat Adakah aku bersahabat Dahulu memang ada di kampung Tetapi di painan Di padang ini Nyamuk agaknya lebih kasih Akan daku dari manusia Dan Allah Engkau pun telah Kurenggangkan Sebatang kara Sebatang kara Sebagai akan terhambur air mata Masyirul Sambil mengeluarkan Perkataan itu Keras-keras Sebagai orang setengah gila Sebentar lagi Terbayang pula muka Rasmani di matanya Oh Aku Belum sebatang kara Rasmani masih ada Oh Aku belum sebatang kara Rasmani masih ada Tapi Masih Kasihkah Rasmani kepadanya Tak sakitkah Hati Rasmani kepadanya Tak benci Tak benci Tak rasmani akan dia Karena ia tak setia Menurut bunyi suratnya Tidak Tak ada Sepatah perkataannya Yang menandakan ia marah Atau kecil hati Jangankan Benci Tapi Bukankah ini hanya Perbuatan orang yang berbudi Seorang yang pandai Menghilangkan kesedihan Dan kemarahan Seorang yang besar Bukankah Rasmani Seorang yang demikian Dan Bukankah telah jarang Suratnya sekarang Oh Alangkah Beruntungnya aku Kalau Rasmani Kujadikan istriku Sudah terlambatkah Sekarang Tak dapatkah Hal ini diperbaiki Bolehkah Mungkinkah Mani Adikku Tolong Kakanda Begitulah Ungkapan hatinya Tapi Adakah Ia akan Mau Akandaku Bukankah Gajinya Telah besar Sekarang Dan Bukankah Ia telah Jadi guru Bantu Dan ditempatkan Di bukit tinggi Sedekat itu Engkau Mani Tak pernah Kukunjungi Tak pernah Kita bertemu Dalam lima tahun Ini Lima tahun Sudah Abang Tak melihat Rupamu Tak mendengar Suaramu Dengan Satu rupiah Sudah dapat Ke bukit tinggi Tetapi Dimanakah Kakanda Akan mendapat Uang Sebanyak Itu Kakanda Orang Miskin Orang Terperintah Ah Mani Kalau Kau Tahu Bagaimana Hal Abang Sekarang Air Mata Masyurul Bercucuran Teringat Olehnya Masa Yang Lalu Masa Dalam Pangkuan Ibu Masa Kehendak Selalu Berlaku Masa Badan Boleh Bermanja Anak Tersebut Dalam Kampung Ibu Mempunyai Padi Dilumbung Sawah Berbidang Bidang Kaya Nama Kaya Harta Anak Tunggal Sibiran Tulang Terbayang Bayang Olehnya Rupa Ibunya Yang Selalu Sabar Itu Bapaknya Yang Selalu Mengabulkan Permintaannya Sekarang Ia hidup Dengan Membalik Balik Sen Sebuah Baru Boleh Dibelikan Nasib Nasib Katanya Sambil Menghapus Air Matanya Kalau Saya Kawin Dengan Orang Yang Disukai Orang Tuaku Tak Aku Akan Melarat Meskipun Miskin Tak Berbangsa Tentu Ibu Akan Menyerahkan Hartanya Kepadaku Tentu Aku Boleh Berbuat Sekendak Hati Di Rumah Tanggaku Dan Rasmani Akan Bersenang Hati Aganya Dengan Gajihku Yang Kecil Ini Ah Inilah Sesal Yang Tak Berkeputusan Sekarang Apa Akanku Perbuat Dihlak Tanduk Sudah Panjang Dilakukan Badan Lah Gedang Benar-benar Seperti Kerbau Tersepit Dalam Berpikir-pikir Itu Dilihatnya Bulan Tadi Telah Hampir Benar Ketepi Laut Sebagai Hendak Menyuruhkan Diri Kelautan Hindia Yang Amat Luas Itu Dari Jauh Didengarnya Kokok Ayam Dan Bunyi Tokok Orang Bekerja Menandakan Hari Telah Hampir Siang Dikeluarkannya Arloginya Akan Tetapi Tadapat Dilihat Angka Angkanya Hari Bertambah Bagus Tetapi Sangat Dingin Digerakannya Badannya Akan Duduk Tetapi Dirasainya Sangat Letih Sangat Lesuk Kepalanya Berat Kaki Dan Tangannya Amat Dingin Sakit Saya Katanya Dalam Hatinya Sambil Berkata Itu Direbahkannya Kepalanya Kembali Dan Ditutup Mukanya Dengan Sapu Tangan Akan Menahan Angin Laut Yang Berembus Kemukanya Dan Tertidur Ketika Mas Terbangun Sangatlah Ia Terkejut Karena Dilihatnya Matahari Telah Tinggi Dengan Segera Ia Duduk Mengeluarkan Arloji Dari Sakunya Kiranya Hari Telah Hampir Pukul Tujuh Pukul Tengah Delapan Ia Mesti Ada Di Kantor Kepalanya Masih Berat Tetapi Terpaksa Ia Berdiri Dan Berangkat Pulang Karena Ia Tersuka Terlambat Sampai Di Kantor Nanti Dan Bukankah Ia Mesti Pulang Dahulu Kejati Sudah Itu Balik Pula Kemuara Dan Kepala Pusing Baik Terus Ke Kantor Tetapi Apa Pikiran Muselina Nanti Tarusuh Kah Ia Taribut Kah Ia Nanti Mencari Dan Bertanya Kesana Kemari Kalau Ras Mari Barangkali Ia Tapi Muselina Yang Tak Acuh Itu Akan Tinggal Tak Acuh Juga Sambil Berpikir Pikir Itu Melihatlah Ia Kesana Kemari Akan Mengetahui Adakah Orang Aganya Yang Melihat Ia Tidur Tetapi Seorang Pun Tak Tanpa Olehnya Di Dekat Tempat Itu Hal Itu Menyenangkan Hatinya Karena Alangkah Malunya Kalau Orang Lain Melihat Ia Tidur Disitu Jangan Jangan Ia Disangka Orang Gila Sekurangnya Demam Panas Atau Ah Malu Ia Lagi Pula Uangnya Hanya Tinggal Seketip Dari Jauh Dilihatnya Seorang Anak Laki Laki Barangkali Anak Sekolah Ia Pergi Duduk Ke Bangku Itu Kembali Setelah Dekat Anak Itu Lalu Dipanggil Buyung Kemarilah Sebentar Bolehkah Saya Minta Tolong Sahut Masyur Kepada Anak Itu Mengapa Membeli Goreng Pisang Kelopau Itu Baik Laku Nah Ini Uangnya Sepuluh Sen Beli Ketan Lima Sen Goreng Pisang Tiga Sen Dan Minta Kembali Dua Sen Pilih Yang Baik Ya Baik Kata Anak Itu Sebentar Antaranya Kembalilah Anak Itu Sambil Menyerahkan Sebungkus Ketan Dan Goreng Pisang Serta Lebih Uang Yang Dua Sen Tadi Bungkusan Itu Diterima Oleh Masyur Sambil Berkata Terima Kasih Buyung Uang Yang Dua Sen Itu Ambillah Oleh Jangan Lagi Biarlah Saya Menolong Saja Sakut Anak Itu Ambillah 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 Tak Usah Ngu Saya Tak Bisa Belanja Sudah 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 Bergerak Tangan Masyur Akan Mengambil Uang Itu Kembali Karena Ia Tak Beruang Sesen Juga Disakunya Tetapi Sebentar Itu Juga Datanglah Pikiran Lain Kepadanya Malu Ia Akan Dirinya Mengingatkan Kemiskinannya Ketika Itu Ambillah Juga Buyung Untuk Pembeli Anak Batu Atau Pinsil Sedekah Saya Kepadamu Terima Kasih Saya Pergi Lagi Ke Sekolah Pergilah Terima Kasih Sekali Lagi Sambil Berkata Itu Diturut Masyurul Anak Itu Dengan Matanya Melihat Pakaian Anak Itu Nyata Ia Tak Anak Berada Benar Dan Tahu Benar Masyurul Bahwa Ia Tak Mau Menerima Uang Tadi Hanyalah Karena Segan Saja Untuk Bahasa Alangkah Buruknya Kalau Uang Itu Diambil Masyurul Seperti Ia Sendiri Tak Tahu Adat Dan Bahasa Inilah Rupanya Paksaan Keadaan Keadaan Yang Buruk Memalingkan Seseorang Dari Jalan Yang Benar Melupakan Orang Akan Budi Bahasa Akan Adat Kebiasaan Alangkah Mudahnya Akan Berbuat Baik Melakukan Adat Bahasa Kalau Ia Dalam Keadaan Yang Baik Pula Dan Demikian Pula Kebalikannya Dua Sen Kata Mas Rul Sambil Bersungut Pernahkah Ia Dahulu Menghargakan Uang Dua Tiga Sen Ia Seorang Anak Yang Dari Umur Enam Tahun Mempunyai Sekurangnya Setali Atau Setengah Rupiah Dalam Sakunya Dan Sekarang Teringat Lagi Olehnya Masa Ia Di Sekolah Rendah Masa Boleh Memberi Kawan Kawan Penganan Pinsil Anak Batu Dengan Mudahnya Dan Rasmani Alangkah Besar Hatinya Karena Ia Dapat Selalu Memberi Rasmani Apa-apa Sekarang Ia Telah Makan Gaji Telah Bergelar Engkuk Dan Sambil Berpikir Demikian Melihat Juga Mas Rul Kegoreng Pisang Yang Di Tangannya Berat Tangannya Akan Membawa Goreng Itu Kemulut nya Amat Iba Hatinya Memikirkan Keadaannya Waktu Itu Makan Pagi Di Tengah Sawah Di Rumah Yang Berlantai Rumput Hijau Beratap Langit Biru Padahal Kita Berumah Tangga Bekerja Jadi Pegawai Pemerintah Tak Ubahnya Seperti Seorang Yang Mencari Rezeki Sepanjang Jalan Kuli Lebuh Tidak Akan Begitu Benar Hal Tetapi Kemudian Dipaksa Mas Rul Juga Dirinya Akan Memakan Goreng Pisang Itu Karena Perutnya Sangat Lapar Dan Haripun Telah Pukul Tujuh Seperempat Berdirilah Mas Rul Dari Bangku Tempatnya Duduk Dan Berjalan Menuju Ke Kantornya Di Muara Sebelum Sampai Ia Ketempat Yang Ramai Berbalik Ia Sebentar Ketepi Laut Berdiri Sebentar Sambil Mengeluarkan Sebuah Cermin Kecil Dari Sakunya Sebagai Akan Tertawa Ia Melihat Muka Dan Rambutnya Tak Ubahnya Sebagai Seorang Gila Atau Ke Kantor Tadi Dikeluarkannya Sapu Tangannya Yang Telah Lembab Oleh Air Embun Semalam Disekanya Mukanya Dan Disisirnya Rambutnya Diperbaikinya Letak Jas Dan Celananya Diperbaikinya Letak Kopiah Sutranya Dan Barulah Ia Berjalan Pergi Ke Kantor Di Kantor Pikiran Mas Rul Tak Tetap Pada Kerjanya Sudah Payah Ia Menyatukan Pikiranya Tetapi Teringat Ingat Juga Olehnya Hal Yang Telah Terjadi Semalam Meskipun Hal Itu Tak Baru Lagi Kepadanya Meskipun Tak Sekali Itu Ia Pergi Dengan Kesalah Hati Ke Kantor Tetapi Belum Pernah Dadanya Sesempit Hari Itu Belum Pernah Keadaannya Yang Buruk Itu Melalaikan Kerjanya Melainkan Kebalikannya Akan Menghindarkan Percakapan Dengan Teman Bekerja Akan Mengelahkan Pertanyaan Mereka Itu Terrentang Kehidupannya Dan Anak Istrinya Bekerjalah Masrul Sehabis Habis Tenaganya Sedikitpun Tak ada Waktu Terbuang Olehnya Itulah Juga Sebabnya Ia Tak Ada Bersahabat Lain Dari Selamat Pagi Selamat Petang Dan Tentang Kerjanya Di Kantor Itu Hampir Tak Ada Perkataan Yang Dikeluarkannya Sehari Hari Baik Kepada Orang Yang Di Atasnya Ataupun Kepada Orang Teman Temannya Pun Tak Mau Mengganggu Dia Mereka Segan Dan Hormat Kepadanya Karena Belum Ada Mereka Melihat Kesalahannya Dan Karena Melihat Air Mukanya Yang Selalu Tenang Dan Rupanya Yang Gagah Serta Berpaham Angkuh Dan Sombong Tak ada Padanya Induk Semang Suka Kepadanya Karena Hormatnya Dan Rajinya Bekerja Dan Pekerjaannya Selalu Baik Tetapi Tak Pernah Ia Mendapat Kata Manis Atau Pujian Karena Tampak Pada Air Mukanya Oleh Orang Di Atas Bahasa Ia Tak Suka Akan Hal Itu Tiap Tiap Orang Bertanya Kedirinya Sendiri Apakah Sebab Masyurul Berbuat Demikian Pada Air Mukanya Kelihatan Seperti Ia Orang Yang Peramah Benar Tetapi Dari Sehari Kesehari Tak Ada Orang Yang Dilawannya Berkata Kata Pada Perbuatannya Sehari Hari Tanpa Bahasa Ia Seorang Yang Berpendirian Kuat Berlaku Seperti Orang Yang Selalu Bersih Berhati Keras Dan Berkemauan Besar Tetapi Di Matanya Kelihatan Seperti Ia Tak Beruntung Dan Tak Bersenang Hati Ingin Teman Temannya Tidak Mengetahui Keadaannya Tetapi Seorang Pun Tak Mengetahui Yang Sebenarnya Sebab Keadaannya Sehari Hari Seorang Pun Tak Hari Itu Amat Heran Kawan Kawannya Melihat Keadaannya Mukanya Yang Pucat Dan Kurus Itu Tanpa Oleh Mereka Bertambah Pucat Matanya Merah Pakaiannya Kusut Dan Sebentar Sebentar Berhenti Ia Menulis Apa Yang Dikerjakannya Rupanya Tak Dengan Hati Yang Tetap Acap Kali Benar Ia Lupa Dan Ragu Masyrul Tahu Bahasa Teman Temannya Memperlihatkan Perbuatannya Dipaksanya Dirinya Akan Berbuat Seperti Biasa Tetapi Tak Dapat Pikirannya Makin Berkacau Dan Kepalang Induk Semangnya Menanyakan Kalau Kalau Ia Sakit Tetapi Sesudah Dikatakannya Bahasa Ia Tak Ada Kurang Apa Apa Seorang Pun Tak Berani Bertanya Lagi Sebentar Sebentar Mata Masyrul Dilayangkannya Kejalan Raya Seakan Akan Mencari Pikiran Baru Tetapi Tiba Tiba Bucatlah Ia Dalam Bendy Karena Serupa Benar Dengan Istrinya Ketika Bendy Itu Berhenti Di Muka Kantor Ditahannya Napasnya Menanti Apa Yang Akan Terjadi Sebentar Lagi Didengarnya Suara Istrinya Di Bilik Lain Berkata Kata Dengan Seorang Pegawai Kantor Juga Ketika Didengarnya Namanya Disebut Berdirilah Yang Akan Menyongsong Istrinya Itu Akan Mengelahkan Sesuatunya Yang Sangat Ditakutinya Ketika Pintu Bilik Itu Dibukanya Masuklah Istrinya Dari Bilik Lain Tanpa Oleh Masrul Matanya Merah Bekas Menangis Tetapi Lain Dari Itu Tak Ada Yang Dilihat Yang Ganjil Pakaiannya Bagus Rambutnya Dan Mukanya Selesai Dan Tangannya Memang Sebuah Bungkusan Kecil Sakit Kahan Kita Kata Masrul Akan Menyapa Istrinya Meskipun Ia Tahu Bahasa Perkataannya Itu Tak Berguna Tidak Saya Datang Hanya Perkataan Muslimah Tak Terus Karena Dilihatnya Masrul Memberi Isyarat Menyuruh Menurutkannya Sesudah Memberitahu Kepada Orang Yang Diatasnya Pergilah Masrul Ke Sebuah Bili Kosong Yang Ada Di Bahagian Belakang Kantor Itu Sejuruh Suami Istri Berpandang Pandangan Mencari Kata Permulaan Yang Akan Dikeluarkannya Kemudian Berkatalah Masrul Dengan Batak Batak Menahan Hati Mengapa Engkau Datang Mus Mengapa Anakmu Kau Tinggalkan Alangkah Terkejutnya Masrul Ketika Didengarnya Suara Istrinya Biasa Saja Mengatakan Rusuh Hati Saya Memikirkan Keadaan Mus Semalam Engkau Belum Makan Berjalan Tengah Malam Tak Tentu Haluan Dan Saya Tahu Engkau Tak Beruang Sangkanya Akan Turun Badai Yang Hebat Dan Sangatlah Rusuhnya Memikirkan Itu Takut Kalau Orang Lain Mendengarnya Malu Kalau Kalau Temannya Mengetahui Keadaannya Tetapi Ketika Didengarnya Kata Istrinya Itu Senanglah Hatinya Sedikit Dengan Tersenyum Berkatalah Ya Tak Berdusakah Tak Berdustakah Engkau Mus Benarkah Engkau Rusuh Memikirkan Halku Masakan Tidak Masrul Mengapa Engkau Lari Saja Dan Dimana Engkau Tidur Semalam Mau Engkau Memaafkan Saya Saya Mengaku Telah Bersalah Percayalah Saya Takkan Pernah Berbuat Seperti Itu Lagi Kata Muslina Sambil Memegang Tangan Suaminya Yang Menangis Terseduh Seduh Nah Sudahlah Jangan Menangis Lagi Pulanglah Kembali Jangan Lama-lama Anak Ditinggalkan Ini Mas Roti Untuk Engkau Tentu Engkau Belum Makan Adakah Akan Lekas Engkau Pulang Nanti Tentu Lekas Saya Pulang Sekarang Marilah Saya Antarkan Ke Bendy Katanya Sambil Menerima Roti Yang Ditunjukkan Istrinya Mas Rul Mengirimkan Istrinya Keluar Dipanggilnya Sebuah Bendy Ditolongnya Istrinya Itu Naik Bendy Dan Berdiri Ia Sebentar Melihat Bendy Itu Berjalan Hatinya Senang Sedikit Karena Istrinya Yang Disangkanya Datang Akan Membuat Huruk Harak Kiranya Akan Mengantarkan Roti Untuknya Bersambung Bilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nenek Terima kasih.